3.10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang malunitas dan anggotaan jalan menjatuhkan pidana terhadap berdakwa Marisa Putri alias Marisa Binti Edi Ujang dengan pidana penjara selama 8 tahun Terdakwa, didakwa dengan kedakwaan terbentuk pertama 311 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang malunitas pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 Terdakwa, terdakwa sebelumnya dapat memperkirakan apa yang terjadi atau memprediksi keadaan berfungsi alkohol Selain itu, alih merangkan sebelum kejadian terdakwa Selanjutnya, surat pemeriksaan psikologis dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk dalam perkara yang dihadirkan dan diperiksa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 Oleh karena dalam kesidangan, kami tidak ada menemukan adanya fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan memaaf bagi terdakwa Sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi contoh bagi siapapun agar tidak mudah melakukan perbuatan seperti terdakwa dan sekiranya padulah terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut Sebelum saudari reti Marnisi Almarumah meninggal dunia Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan pada kendaraan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BM 497 ZZ milik saudari reti Marnisi Almarumah rusak berat Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan atau trauma yang mendalam dan berketanjangan bagi keluarga besar korban saudari reti Marnisi Almarumah Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang luas di masyarakat serta viral Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dimana setelah kejadian terdakwa justru melarikan diri dan tidak adalah memberikan pertolongan kepada saudari reti Marnisi Almarumah Terdakwa positif mengandung met-apetamin gari MPT MP Hal-hal yang meringankan Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf di persidangan Berdasarkan ura yang di atas Kami menuntut umum dalam perkara ini memperhatikan undang-undang yang bersangkutan menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Satu, menyatakan terdakwa Marisa Putri Alias Marisa Binti Medi Ujang Terbukti secara sad dan meyakinkan telah melakukan sidang pidana Sebagai mana dalam dakwaan pertama primer Penuntut umum melanggar pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 Tentang malu lintas dan pengangkutan jalan Dan pidana kedua penuntut umum pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 Tentang malu lintas dan pengangkutan jalan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marisa Putri Alias Marisa Binti Edi Ujang Dengan pidana penjara selama 8 tahun Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Tiga, menjatuhkan pidana tambahan Kepada terdakwa Marisa alias Marisa Binti Edi Ujang Berupa pencabutan surat izin Mengemudi SIM A atas nama Marisa Putri Alias Marisa Binti Edi Ujang Selama 2 tahun Nama Vega ZL BM 4697ZZ Satu STMK 4697ZZ Satu lembar STMKC Atas nama Maning Si Almarumah Satu lembar SIM A atas nama Tentang pembelaan setelah tertulis Tentang pembelaan juga ya Nanti kalau akan mengajukan pembelaan tersendiri Tentang pembelaan pribadi ya Boleh dibuat ya Marisa ya Sedang kita tunda satu minggu ke depan Dengan agenda pembelaan dari penasih Tentang pembelaan dan Tentang pembelaan Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan pada kendaraan Satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BM 497ZZ Milik saudari renti Marmi Si Almarumah Rusak berat Perbuatan terdakwa menimbulkan Penderitaan atau trauma yang mendalam Dan berketanjangan bagi keluarga besar korban Saudari renti Marmi Si Almarumah Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang luas Di masyarakat serta viral Perbuatan terdakwa dilakukan secara sagis Dimana setelah kejadian terdakwa justru melarikan diri Dan tidak ada yang memberikan pertolongan kepada saudari renti Marmi Si Almarumah Terdakwa positif mengandung med-apetamin dari MPP Hal-hal yang meringankan Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Serta telah meminta maaf di persidangan Berdasarkan ura yang diatas Kami penuntut umum Dalam perkara ini memperhatikan Undang-undang yang bersantutan menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Satu, menyatakan terdakwa Marisa Putri Alias Marisa Binti Medi Ujang Terbukti secara sag Dan meyakinkan telah melakukan sidang pidana Sebagaimana dalam dakwaan pertama primer Penuntut umum melanggar pasal 3.11.5 Dan Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2019 tentang melalui intas dan pengangkutan jalan Dan kedakwaan kedua penuntut umum pasal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton